Airnav Indonesia mengatakan, operasional penerbangan dan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Morowali masih ditutup sementara setelah terjadinya kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat milik PT. Angkasa Suar Services jenis Hawker 900XP dengan registrasi PKL-RU terjadi pada Kamis, 11 Mei 2023. Pesawat tersebut memiliki rute Halim Perdana Kusuma, HLP, menuju Bandara Morowali, Moh. Pesawat mengalami kecelakaan pada saat mendarat di Bandara Morowali, akibat tergelincir keluar dari landasan. Atau Over Runway, kata Sekretaris Perusahaan Airnav Indonesia, Rosedi, dalam keterangannya, dikutip Jumat, 12 Mei 2023, Rosedi mengatakan, pada saat kejadian, petugas PKP-PK dan Aviation Security langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Mereka segera melakukan evakuasi kreu dan penumpang. Posisi pesawat tergelincir sejauh 200 meter dari ujung landasan 05. Ujarnya, per Kamis pukul 22 WIB, Operasional Penerbangan dan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandara Morowali masih ditutup sementara, tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kapolres Morowali AKBP Suprianto memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, pantauan Tribun Palu, lokasi kecelakaan pesawat di Bandara Maleo Morowali di Segel. Badan pesawat dililit pakai kawat berduri, pesawat tersebut ditumpangi oleh delapan orang yang terdiri dari empat penumpang dan empat kru, penumpang di dalam pesawat merupakan warga asal Cina, bos pabrik Nikkel PT Gunbuster Nikkel Industri. Dengan tujuan Kabupaten Morowali Utara, kecelakaan pesawat itu terjadi di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!